Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? HelmoTV edisi hari ini kembali hadir kehadapan Anda bersama saya, Stefan Jami. Melu RI nombatkan Grup Benslang menjadi Duta Perlindungan Warga Negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menombatkan Grup Benslang sebagai Duta Perlindungan WNI di luar negeri. Melu Retno Marsuti memberikan langsung anugerah itu di dalam acara Hasan Wira Yuda Perlindungan Awards 2017. Grup Benslang menjadi Duta Perlindungan karena dinilai mampu meningkatkan awareness publik dalam mengkampanyikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Menurut Melu, ketika staf kementerian luar negeri menceritakan tentang nasib WNI dan TKI di luar negeri, mata personel Grup Benslang mulai berkaca parah. Melu Retno berharap dengan penobatan ini, dorongan moral untuk semua kemudian masyarakat ikut terlibat dalam usaha perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri semakin besar. Acara penobatan ini dihadir oleh seluruh personel Sleng. Penunjukan Sleng sebagai Duta Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri telah melalui berbagai pertimbangan. Grup band legendaris ini dikenal aktif dalam mengkampanyikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui berbagai lagu yang mereka ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih Ibu Menteri. Bangga sekaligus tertarik untuk terus belajar tentang WNI. Yaitu kemarin teman-teman stas dari Ibu Menteri 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 udah ngajarin kita tentang dan kasih tahu informasi. Dan benar kata Ibu Menteri bahwa kita terhalu gitu loh. Terus emang haknya emang ini tepat gitu kalau emang kita dijadikan. Itu karena basically kita sering traveling ke luar dan kita bertemu langsung sama pekerja, pelajar, dan travelers yang ada di luar negeri. Dan mudah-mudahan pengangkatan kuta ini bisa kita manfaatkan untuk sekaligus silaturahmi, sekaligus memberikan awareness kepada mereka bahwa lebih berhati-hati lah untuk traveling, atau bekerja, atau belajar di luar negeri gitu. Mudah-mudahan manfaat lah. Bismillah. Saya yakin. Pada acara penobatan ini, grup Bensleng berkesempatan memainkan dua buah lagu untuk menghidup peserta. Acara penobatan Slem sebagai Duta Perlindungan Warga Negara Indonesia ini juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Tenggara Kerja dan Transmigrasi. Demikian KEMELU TV. Saya Stefan Jami undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan, 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 Jangan Hai Yoki Daku Daku